Apabila pernyataan saya yang menyinggung atau tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua. Pimpinan Jemaah Aulia Gunung Kidul, Kiai Haji Raden Ibnu Hajar Pranolo menyampaikan permohonan maaf terkait ucapannya soal menelepon Allah. Permohonan maaf ini disampaikan Kiai Haji Raden Ibnu Hajar Pranolo yang biasa dipanggil Embah Benulantaran sebelumnya beredar video di mana dirinya mengucapkan kata-kata menelepon Allah dalam menentukan tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah. Diketahui ratusan warga yang tergabung dalam Jemaah Masjid Aulia di Kabupaten Gunung Kidul, di Yogyakarta sudah melaksanakan Salat Idul Fitri pada Jumat 5 April 2024. Kemarin, Jemaah Aulia ini diketahui menunaikan ibadah puasa Ramadan 5 hari lebih cepat dibandingkan hari penetapan dari pemerintah. Jemaah Aulia memulai puasa Ramadan pada 7 Maret 2024. Sehingga 1 Syawal 1445 Hijriah bagi Jemaah Aulia jatuh pada Jumat 5 April 2024. Kemarin, dari video yang beredar terlihat Kiai Haji Raden Ibnu Hajar Pranolo bersama sejumlah jemaahnya. Saat itu, Embah Benu menyampaikan pernyataannya terkait bagaimana cara menentukan jatuhnya 1 Syawal 1445 Hijriah. Menurut Kiai Haji Raden Ibnu Hajar Pranolo, sebenarnya apa yang disampaikannya itu adalah sebuah istilah, bukan dalam arti sebenarnya bahwa dia menelepon Allah. Terkait pernyataan saya tadi pagi tentang istilah menelepon Gusti Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sebenarnya hanya istilah. Dan yang sebenarnya adalah perjalanan spiritual saya kontak batin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila pernyataan saya yang menyinggung atau tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Terima kasih, kata Mbak Benu. Terkait pernyataan saya tadi pagi tentang istilah menelpon Gusti Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sebenarnya hanya istilah. dan yang sebenarnya adalah perjalanan spiritual saya kontak batin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila pernyataan saya yang menyinggung atau tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Terima kasih. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.